Pamitwisudawan yang akan disampaikan oleh Rosdina Ningrum Dobson. Saudari Rosdina pernah menjabat sebagai Ketua Impunan Teknik Sipil periode 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namung Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahiangan, Bapak Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kepala Biro beserta jajarannya, Ketua Ikatan Alumni Universitas Katolik Parahiangan, Orang Tua dan Keluarga Wisudawan Wisudawati yang berbahagia. Serta, Yang Terkasih, Pimpinan Lembaga Kemahasiswaan Universitas Katolik Parahiangan dan Wisudawan Wisudawati Rekans Perjuangan yang sedang berbahagia. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerahnya kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat dan berbahagia karena kita semua berhasil menempuh studi di kampus tercinta ini. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini dan dengan segala kerendahan hati saya memohon izin untuk mewakili rekan-rekan Wisudawan Wisudawati untuk menyampaikan pamit kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Katolik Parahiangan, menyampaikan pamit pada Untar dan seluruh sosok yang telah berperan mengukir segala cerita dan berbagai pengalaman serta kesempatan yang diberikan. Masih kental diingatan saya, akan ribuan pemuda berlabel mahasiswa baru yang dipenuhi rasa ingin tahu, rasa senang, canggung, atau bahkan takut. Pemuda yang merupakan kita semua saat pertama kali datang ke kampus tercinta ini. Rombongan pemuda dengan sejuta karakter dan keahlian unik menikul tanggung jawab sebagai pemuda yang memiliki ambisi, idealisme, dan semangat untuk selalu berkarya agar dapat menjadi pribadi yang berdampak. Berdampak bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, atau bahkan dunia. Berbagai kesempatan telah kita lalui bersama untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih mengenal diri sendiri, selalu berinovasi, dan mencetak karya-karya terbaik. Berbagai macam tekanan juga telah kita lalui. Tekanan yang menjadi dorongan untuk selalu bergerak maju, membawa semangat perubahan. Bukan tekanan yang membuat kita berhenti dan menyerah. Tekanan yang menjadikan kita semua sosok yang ada di hari ini, yang saya harap merupakan versi lebih baik dari diri kita saat pertama kali menginjakan kaki di kampus tercinta ini. Sejak awal kita semua tahu bahwa terdapat batas waktu untuk kita berjuang, menyelesaikan studi, menggali pengalaman dalam berorganisasi, dan mencari teman serta sahabat yang selalu menyemangati dan menemani. Namun tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Saya seringkali bertanya, kemana perginya waktu? Kenapa begitu cepat? Dan kini batas waktu itu tiba. Kini rambuan pemuda telah tumbuh menjadi insan dengan ilmu, toleransi, relasi, dan rasa untuk mengabdi. Saya yakin Tuhan menciptakan setiap insan unik dengan caranya sendiri, dan memiliki perannya masing-masing. Kita semua di sini memiliki peran untuk selalu melangkah maju dan tumbuh, menjadi insan-insan yang membanggakan dan insan-insan yang penuh impian. Bertumbuh tanpa melupakan sesantik kampus tercinta kita, Bakuni Hyang, Merih Guna Sancai Bakti, yang artinya, berdasarkan ketuhanan menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Sebuah kalimat yang ditanamkan sejak pertama kali kita menjadi bagian dari kampus tercinta. Kalimat yang menjadi sebuah identitas kalimat yang menyadarkan kita bahwa tidak sedikit orang yang masih berkekurangan, dan yang terpenting untuk mendorong kita semua menjadi insan yang pantang menyerah dan memiliki rasa empati. Ada sebuah kalimat yang menjadi dorongan dan motivasi bagi saya, yaitu, A big tree takes time to grow, and when it gets to the top, there's always be another top to get to. Setiap insan memiliki waktu yang berbeda untuk tumbuh. Jangan samakan diri kalian dan orang lain, tapi jadikanlah kesuksesan orang lain sebagai motivasi. Mungkin kini kita telah tumbuh. Tumbuh menjadi penguda dengan gelar. Tapi ini baru permulaan. Jangan pernah lupa baru satu puncak yang kita lalui. Ada begitu banyak puncak dan medan yang berbeda-beda. Mari mengukir kembali cerita pada lembaran kosong yang terhampar dan lalui puncak-puncak lainnya dalam kehidupan. Menyusun masa depan dan bertanya pada diri sendiri, ingin jadi apa diri ini? Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti untuk mengevaluasi diri sendiri, dan yang terpenting adalah jangan berhenti untuk selalu belajar. Karena ketika kita belajar, kita akan tumbuh, dan ketika kita tumbuh, artinya kita hidup. Rekan-rekan wisudawan-wisudawati, izinkan saya untuk mewakili rekan-rekan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mengantarkan kita pada kesempatan kali ini. Kepada orang yang paling berharga, yaitu ibu, bapak, kakak, dan adik yang selalu memberikan dukungan terbesar, tidak bosan mengorbankan waktu, tenaga, dan harta sehingga kita mendapatkan gelar ini. Kepada pimpinan Universitas Katolik Parahiangan, bapak-ibu dosen, seluruh staff dan tenaga kependidikan, para pekarya, dan satpam yang telah membimbing, membina, dan mendukung seluruh proses yang kita lalui. Kepada teman-teman, sahabat, rekan pengurus lembaga kemahasiswaan yang telah mewarnai perjalanan dan petualangan kita selama ini, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Saya, mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati, mohon pamit untuk berkarya. Sampai bertemu pada puncak-puncak lainnya, para pemuda penuh semangat. Terima kasih telah menonton!